Cara alami mengatasi rambut rontok yang paling sederhana adalah dengan Halo, selamat dokterpedia. Kembali lagi dengan saya, Dr. Nufus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara alami mengatasi rambut rontok. Sebelumnya, pastikan kalian sudah subscribe dan juga like video kita ya. Oke, langsung saja ya. Bagi kamu yang kerap mengalami kerontokan rambut, cobalah untuk mengatasinya dengan cara alami terlebih dahulu. Sebelum memutuskan untuk menggunakan obat penumbuh rambut atau prosedur medis untuk menumbuhkan rambut. Terapkan kebiasaan baik dalam merawat rambut. Cara alami mengatasi rambut rontok yang paling sederhana adalah dengan menerapkan kebiasaan baik. Seperti yang pertama, menyisi rambut dengan lembut dan menggunakan sisir yang bergigi jarang. Yang kedua adalah hindari kebiasaan keramas setiap hari. Karena pemakaian sampo yang terlalu sering dapat menyebabkan rambut mudah patah dan juga menjadi tipis. Yang ketiga adalah mengeringkan rambut secara lembut menggunakan handuk setelah keramas. Setelah itu, biarkan rambut mengering dengan sendirinya ya. Selanjutnya adalah hindari penataan rambut yang membuat rambut tertarik kencang. Misalnya seperti dikuncir atau dikepang. Selanjutnya, hindari menggunakan bahan kimia dan juga penataan rambut secara berlebihan. Misalkan contohnya pelurusan dan juga pengeritingan rambut. Terapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit dan stres yang dapat memicu kerontokan rambut ya. Selain menerapkan kebiasaan baik dalam merawat rambut, kamu bisa memanfaatkan beberapa bahan alami untuk merangsang pertumbuhan rambut. Di antaranya yaitu yang pertama adalah lidah buaya. Lidah buaya dipercaya berkhasiat dalam mengatasi rambut rontok dan juga merawat kulit kepala. Caranya yaitu usapan lendir atau gel lidah buaya pada kulit kepala kamu. Lalu kamu bisa lakukan pemijatan dengan lemut. Jika kesulitan menemukan tanaman ini di sekitar rumah, gunakanlah produk perawatan rambut yang ada kandungan ekstrak lidah buayanya seperti masker lidah buaya. Kemudian kamu juga bisa bantu dengan menggunakan minyak kelapa, minyak rosemary, dan juga minyak geranium. Kandungan asam lemak pada minyak kelapa yang meresap ke dalam akar rambut dapat menggantikan protein rambut yang hilang, sehingga kerontokan dapat berkurang. Kemudian oleskan minyak ini ke kulit kepala sebelum atau sesudah keraman. Selanjutnya kamu bisa menggunakan bahan alami ginseng. Komponen aktif pada ginseng diklaim dapat meningkatkan pertumbuhan rambut dengan merasa folik ke rambut. Zat aktif dalam ginseng ini juga dapat meningkatkan asupan nutrisi pada rambut dan juga melancarkan aliran darah ke kulit kepala. Sehingga baik untuk membantu mengatasi rambut rontok. Kemudian bahan alami lainnya yang bisa kamu gunakan adalah lemon. Karena lemon yang banyak mengandung vitamin C dapat membantu menjaga kesehatan dan juga melembabkan kulit kepala, serta mendorong pertumbuhan rambut kamu. Untuk mengatasi rambut rontok, oleskan jus atau minyak lemon ke kulit kepala. Lalu lakukanlah pemijatan lembut pada kulit kepala kamu. Kemudian bahan alami lain yang bisa kamu gunakan adalah kuning telut. Penggunaan kuning telut pada kulit kepala dan juga akar rambut dapat melembabkan rambut yang kering. Membuat rambut tumbuh lebih cepat dan juga kuat. Serta menjadikan rambut tidak mudah rusak ataupun rontok. Hal ini dikarenakan hasilnya dan nutrisi yang terdapat dalam kuning telur yaitu vitamin A, biotin dan juga folat. Semua cara alami untuk mengatasi rambut rontok ini sebaiknya dilakukan secara konsisten dan sabar ya. Karena hasilnya mungkin baru terlihat setelah beberapa bulan. Namun, jika semua cara alami untuk mengatasi rambut rontok ini tidak berhasil kamu lakukan, maka kamu disarankan untuk berkonsultasi ke dokter ya. Untuk mendeteksi adanya kondisi medis tertentu yang mungkin menjadi penyebab kerontokan rambut kamu. Oke sobat, sekian dulu pembahasan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian subscribe dan juga like video kita ini serta video kita lainnya ya. Terima kasih sampai jumpa kembali.